Hai salam jumpa lagi di channel latihan otodidak just listen to the chat teman-teman cuma dengerin or short English dialogue berulang-ulang Assalamualaikum teman-teman kapanpun waktunya dan dimanapun teman-teman bisa menyimak channel pembelajaran bahasa Inggris ini saya ucapkan selamat pagi sampai siang sampai sore dan selamat malam semoga teman-teman semuanya sehat aktivitas keseharian lancar dan mudahkan rezekinya amin target akhir latihan otodidak ini teman-teman supaya teman-teman terbiasa atau akrab dengan pengusahaan bahasa Inggris bahasa kerennya ini familiar with English pronunciation ini targetnya nih supaya familiar ya supaya akrab gitu apa saja yang diakrabin ya ini dengan dialog-dialog dialog seperti ini teman-teman ya ini dialog ini harus diakrabin supaya nanti ketika orang boleh ngomong tuh udah-udah-udah terbiasa Oh dia ngomong ini gitu kalau menurut saya sih begitu teman-teman jadi familiar dengan kata-perkata masih ingatkan selama ini kan kita akrab cuma itu tadi what is your name tuh akrab the familiar where do you live akrab ya kan why do you love me kita tahu tuh langsung spontan jawab tuh gitu what are you doing itu juga udah agak akrab tuh gitu tapi seperti what do you think if I say that tuh udah udah mulai ngaco deh mohon maaf udah ga ngerti gitu he said that you are going to come here and you don't want to know what me what the reason though ngapaan tuh gitu alasannya padahal kalau teman-teman mengakrabi kalimat ini kalimat yang teman-teman tadi diakrabi dulu ngerti itu kalau saya begitu teman-teman satu dan kita nih tambah nih kita lagi sedang akan belajar bahasa lain jadi enggak usah merasa bersalah yang terlalu over gitu berlebih-lebihan malu-malu ini penansi sini nggak usah deh jangan teman-teman udah ketinggalan penansi sini itu nomor 200 itu sekarang nomor satu ini teman-teman kalimat sederhana standar SPOK berba non-verba teknisnya ini ini yang harus diakrabi saya cepat berkembang tujuannya gitu kalau terus bulu lagi bulu lagi ini berarti samir kan aku British nih wajah nih dan gua gua mau cari yang British ya kapan ngelalu gitu mohon maaf ya kan fakta di lapangan teman-teman gitu nanti teman-teman bisa sendiri tahu sendiri nih antara British di tahu yang paling prinsip dua-duanya tuh pakai tensis teman-teman pakai presentan pakai ini-ininya gitu kecuali yang satu nggak pakai ini Pak ini baru kita pilih ini pakai semua kok gitu sengaja nih pengantar dulu ya teman-teman ya gitu kayak ya seperti biasa nih baca-baca dulu nanti setelah baca selesai teman-teman mula timnya sederhana nih kayaknya ada cerita deh sedikit ini tersi leman sama si bus ini lagi ngomong i want to meet my new manager today powerful do you want to meet him we have to discuss about product quality has he called you before no he hasn't called me yet but last week he came to my office sorry sorry oh yeah by the way how time he gives me an effective solution now what time do you want to live there yes i'm going to live at 7 am so they're arriving there before 8 am will you come there by car or motorcycle because of crowded street i think i will ride motorcycle it's good planning bro have nice meeting and see you tomorrow thank you bro bye ngomongnya pendek teman-teman tuh kalau diterjemahin kan kalau sampai situ tadi diulang kesini lagi bilang lagi oh gua pun meet manager hari ini nih tuh apaan ngapain kalau ngapain dong nemuin dia gitu kalau bahasa gaulnya untuk apa anda ingin menemui dia tuh bahasa harfiahnya buat apa lo nemuin dia gitu bahasa gaul we have to discuss about product quality gua harus diskusiin masalah kualitas barang nih produksi gitu has he called you before tuh nih person perfect nih udah nirpon lo sebelumnya ya enggak tapi dia enggak dia belum nirpon gue gitu dia bahasa Inggrisnya he hasn't called me yet tuh but last week tapi minggu lalu dia dateng ke kantor kantor gue gitu ngomong how many times does the manager drop in the bad way maksudnya oh berapa dua kali lo manajer kan mampir ke kantor lo gitu kadang sih dia mampir kantor gue tuh dua kali sebulan gitu oh gitu dia tuh selalu berikan nasihat ya sebelum lu mulai kerja iya dan hidas gitu ya si das gitu even he gives me an effective solution gitu malah dia bahkan nih dia berikan gua solusi yang pas tepat sasaran gitu nah what time do you want to leave there jam berapa lo sekarang mau berangkat nih gua berangkat jam 7 ini supaya nyampe sana jam 8 gitu sebelum sebelum jam 8 gitu when you come there by car motorcycle lo mau dateng kesana naik mobil pengen motor karena jalannya macet gua pikir sih gua mau naik motor gitu because of credit state I think I will ride motorcycle gitu oh it's good planning bro keren lo punya rencananya gitu have nice meeting and see you tomorrow gitu sukses ya tugas lu hari ini thank you bro bye gitu dah gitu ya nah diulang-ulang tuh temen-temen nih diapalin nih gini-gini ngomong gini gitu ya sebenernya sih saya nggak mau ngomong curung ngapalin nih cuma menurut saya kalau ini apa jadi temen-temen paham dengan SPOK ini kan subjek, predicate, objek, keterangan tuh ini dianggap keterangan ya kan dari sini subjek, predicate, objek, keterangan gitu ini SPOK semua standar kalimat sederhana semua ini gitu temen-temen oke ya nah sekarang kalimat sederhana standar SPOK ini satu tesis nih kayaknya perbaikan satu tesis nih temen-temen kalau tadi berapa tuh? kalau tadi 4 ngomong, ngomong dikit ini ngomong dikit 4 tesis tuh ya ada biru, ada pink, ada kuning tuh ada future, kan 4 tuh 4 tesis tuh gitu orang ngobrol begitu terus ngobrol lagi kalau kayak begini mohon maaf sekarang kita ngobrol nih pakai ini tesisnya nih satu lagi tuh verbal subjek, verbal, tetap kalimatnya sederhana semua gitu si Tom sama Ari lah yang ngobrol nih i left to office by car at 7.30 am yesterday did you drive car through a freeway? yes i did i don't know i didn't yet did you enjoy driving car through the freeway? yes i did did you drive car quickly or slowly? yes i drove car rather quickly what time did you come home from office? i came home from office at 4 pm you said you had drive car rather quickly why? because i had to meet my manager bro what for did you have to meet him bro? we would discuss to know about quality of reduction itu teman-teman sengaja saya buat pendek tuh kan boleh kan ngomong begini, ngomong pendek tapi, ngomong pasten, kan ngomong pasten ini gitu gue ke kantor berangkat setengah tuju kemarin kok lewat tol ya gitu kalau bahasa gaulnya through freeway nih lewat lewat kantor iya gue lewat tol gitu anggap saya gitu ya iya yes i did kalau mau di jawab lengkapnya i drop car through the freeway tuh jawaban lengkapnya gitu did you enjoy driving car through freeway? nyaman dong naik tol ya? gitu berangkat ke kantor lewat tol kemarin nyaman ya berangkat ke kantor lewat tol kemarin gitu bahasa arpiannya gitu supaya di tengah gitu iya iya gitu di drive quick-click lo nyetir kemarin cepet apa cepet apa enggak pelan-pelan gitu ngebut apa enggak gitu maksudnya ya gue agak ngebut lo kemarin jam berapa lo pulang kantor wah langsung gitu aja jam berapa lo pulang kantor jam 4 gue kemarin pulang gitu lo tadi kan bilang gini lo nyetir mobil agak cepet kenapa tuh ya karena gue harus ketemu manager gitu ngapain lo ketemu dia ya gue harus diskusikan masalah produksi kualitas produksi bro gitu nah itu teman-teman ya ini kalimat setanah lagi ini verbal non verbal presenten ini cuma presenten nih teman-teman presenten tuh sedikit nih ya jadi sengaja topiknya beda-beda nih cuma kan bahasa sehari-hari nih tetep dia menggunakan kalimat serhana standar SPOK presenten cuma satu kalau tadi pasten semua si Messi sama si komak nih loh yang bahasa nih today I want to live to office in time what time do you go to office everyday I often go there at 6.30 am by what do you usually leave to office everyday I sometimes visit there by my car or by train do you always come home in time yes I do I don't know I don't I don't always come home in time do you often arrive there in time or on time I usually arrive there on time how do you actually visit there on time I always come there by train why do you frequently leave by train I frequently leave by train because of the chief transportation gitu ya disengaja pendek nih teman-teman bisa diulang-ulang kalau intensis satu nih cirinya presenten tuh itu tuh ada ini ada kata usually ada often ada usually ada F ini ciri-ciri presenten teman-teman kalau ngomong kemarin gue kadang-kadang gak bisa gitu kecuali tuh nanti ada alasan lain ada pengecualian nanti kemarin gue kadang-kadang gak bisa kalau bahasa lintis begitu ya ini kadang-kadang untuk hari ini tuh always uci-ricinya tuh ya often visually actually frequently gitu teman-teman ya diulang lagi aja tuh terjemahnya gampang kan nih ya hari ini gue berangkat kantor lah lebih awal gitu ini intangnya lebih awal gitu teman-teman jangan berapa lah ke kantor siap hari biasanya tuh gue sering berangkat jam sengah tujuh gitu lu biasa kantor jam berapa sih kok kadang berangkat siap ya oh naik apa nih naik apa sih lu kantor tiap hari kok kadang naik kereta lu naik mobil gitu ngobrol sendiri gitu terus lalu kok lu always selalu pulang lebih awal ya nggak kok pulang gak selalu lebih awal terus sering nyampe disitu waktu atau waktu lebih awal biasanya sih waktu sebenarnya lu kunjung gimana lu bisa waktu datang ke kantor gue naik kereta gitu lu sering ya naik kereta iya gue sering naik kereta kenapa tuh karena murah gitu teman-teman jika soal di chip transportation oke sampai sini ya berhubungan sampai sini dulu berhubungan panduan dan teman-teman yang belum sempat menyimak program pembukalan mendasar 1 sampai ini 1 romawi terpilih salah satu pembukalan dasar 1 asr 15a mohon maaf ambilkan playlist lama dan program latihan rutin 1b sampai 20b tidak terbatas sebaiknya simak dulu deh teman-teman tonton program tersebut agar proses pembelajaran jadi terarah dan keinginan teman-teman untuk bisa cepat lancar bahasa Inggris dengan baik dan benar menjadi kenyataan sekali lagi tonton, dengarkan Inggris Dialog berulang-ulang sampai hafal program session atau pengujian bahasa Inggris mohon maaf teman-teman dengan kekurangan program ini jangan lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah membuangkan waktu dan membagikan program kepada teman-teman lain salam sukses apapun aktivitas teman-teman jangan lupa keluar rumah pakai masker dan prokes bye-bye assalamualaikum